Perusahaan nasib naas di alami tiga siswa SMP di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Ketiga siswa tersebut menjadi korban teberakan dengan sebuah truk saat ketiganya berboncengan menggunakan sepeda motor. Satu siswa tewas, sementara dua lainnya dalam keadaan kritis. Pentingnya untuk mematuhi aturan lalu minta serta harus berhat di hati dalam berkedara tampaknya tercermin dalam peristiwa kecelakaan yang menipat tiga siswa SMP di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Seusai pulang sekolah, ketiga siswa ini berboncengan menggunakan satu sepeda motor. Namun saat hendak berbelok di jalan poros dusun Jualampe, desa Alenangka, kecamatan Sinjai Selatan, ketiganya menabrak truk yang hendak memutar arah. Diduga posisi motor ketiga korban berada dalam blind spot truk, sehingga membuat sopir truk tak melihat motor korban. Satu siswa atas nama Fedgen Syar tewas, sementara dua siswa lainnya bernama Nabar dan Alif terluka parah hingga dilarikan KRS Duda Sinjai pun mendapat perawatan intensif. Sebelumnya mobil dan truk Mitsubishi Call yang nomor polisi DD8192R yang dikemudikan oleh Lengsarul bergerak dari arah selatan ke utara dan pada saat itu akan memutar arah. Jadi pada saat berbelok ke kanan, pemudi mobil tersebut tidak memperhatikan kendaraan dari arah belakang. Sehingga pada saat berbelok ke kanan yang akan memutar arah, sebuah sepeda motor yang dikendalai oleh lelaki Ferdi yang berbocen dan temannya langsung menabrak samping kanan. Kasus kecelakaan ini kini dalam penanganan setelah lantas Polres Sinjai. Sopir truk dan gedaraannya telah diamankan kemah Polres, sementara siswa yang tewas jenazahnya langsung dari pihak keluarga untuk dimakamkan. Yifar Ahmad, BTV, Kabupaten Sinjai, Suara Sesehat.